Tata Mio, Alisa sudah capek, jangan tayu-tayu tadi Iya, sabar ya Alisa, Kak Mio juga bingung nih, kita harus kemana Wah, Alisa lihat di sana, sepertinya di sana ada gubuk tua Kita masuk aja yuk, di sini ada orangnya nggak ya Permisi, Assalamualaikum Permisi, ada orang apa tidak di dalam? Wah, sepertinya tidak ada orang nih Yaudah, kita masuk aja yuk Alisa Wah, ternyata beneran kosong rumah ini Kita sepertinya bisa tinggal di sini Alisa Kakak Mio, Alisa lapar Lut, Alisa udah kelancangan Wah, Alisa pasti kamu udah kelaparan ya Karena tadi kita jalannya jauh banget Yaudah, kalau gitu Alisa tunggu di sini ya Kak Mio mau cariin makanan dan susu buat kamu Alisa, aku ikut aja sama Tata Mio Alisa nggak mau cendiri di sini Alisa nggak usah ikut sama Kakak Mio Soalnya nanti kalau kamu ikut lagi, kamu capek jalan kaki jauh lagi Tata Mio, jangan lalu jauh dari makan dan minumnya Iya Alisa, kamu tenang aja Kalau Kak Mio udah dapat makanan atau dapat susu Nanti Kak Mio langsung cepat pulang Tata Mio, itu di situ kan ada teko Pasti ada airnya Ini tekonya nggak ada airnya Tekonya kosong Yaudah Alisa tungguin Kak Mio ya Kak Mio akan berusaha cari susu dan makanan Iya Tata, tapi Tata Mio akan lama-lama Iya-iya Alisa Aku harus cariin makanan atau susu buat Alisa Kasian dia sudah lapar Dari tadi kita jalan jauh banget Pasti dia lapar banget Wah di depan rumah itu ada sampah ya Tempat sampah ini Sepertinya tidak terlalu kotor Aku mau ambil apel ini deh Sepertinya burger ini juga masih bisa dimakan deh Aku bawa aja deh Semoga aja burger ini nggak basi Jadi masih bisa dimakan sama Alisa Tapi aku belum dapet susu Gimana ini Pasti Alisa pengen minum susu Aku harus cari susu kemana ya Ya udah deh nggak usah pikirin susu dulu Yang penting aku dapet makanan buat ganjel perut Tata Mio Tata Mio Tata Mio Kenapa Tata Mio Bium puyeng-puyeng Alisa Nau cendilian Lama-lama Alisa Alisa Lihat ini Kak Mio bawain kamu makanan Alisa itu burgernya dimakan ya Kak Mio makan apel yang ini Iya Tata Mio Tata Mio Kalau mau burger Ayo kita bagi dua Oke deh Ini apalnya juga Kak Mio bagi dua ya Iya Tata Alisa gimana Burgernya masih enak kan Iya Tata Ini burgernya masih enak dimakan Bagus deh kalau masih enak Ini juga apelnya masih agak enak Tapi walaupun agak busuk sih Alisa maaf ya Kak Mio belum dapet susu buat kamu Nanti deh Kak Mio akan berusaha nyari susu Iya Tata Mio Nggak apa-apa Sekarang Alisa makan buker dulu aja Loh kok aneh sih dua anak itu nggak ada di kamarnya Kemana sih mereka itu Pak Papa Pak Iya ada apa sih Itu loh Pak Dua anak itu nggak ada di kamarnya Mama juga udah cari kemana-mana Tapi mereka nggak ada Di sekitar rumah ini nggak ada mereka Udahlah Ma Ngapain dipikirin Palingan juga Mereka lagi main ke rumah temennya Nggak usah dipikirin Tungguin aja sampai sore Mereka juga pasti bakalan pulang Tapi kan harusnya kamu tuh cepet-cepet aja Anterin mereka ke panti asuhan Supaya kita itu terbebas dari dua anak itu Udahlah Ma Kamu tenang aja Nanti pasti Papa anterin mereka ke panti asuhan Ya tapi kan lebih cepat lebih baik Pak Kalau kayak gini Kita jadi harus nunggu lagi Mereka main kemana Kita nggak tahu Sudah-sudah Kamu jangan bawel aja Aku lagi makan nih Hah Papa ini Harusnya dari tadi aja Kamu anterin mereka ke panti asuhannya Alisa sekarang kita tidur dulu ya Soalnya ini udah malam Iya tetap Mio Alisa juga udah hantuk Oke ayo kita tidur Tuh kan Pak Gimana ini Sampai malam begini Dua keponakan kamu itu Belum pulang-pulang juga Kemana mereka coba Apa jangan-jangan Mereka berdua kabur Ma Iya deh Kayaknya mereka berdua itu kabur Soalnya kan Mereka berdua udah denger Kalau mereka itu Mau ditaruh di panti asuhan Jadi pasti mereka kabur Dari rumah ini Ya terus kita harus Gimana Ma Sekarang Ya udahlah Pak Kalau mereka udah pergi Jadi kamu juga gak usah repot-repot Nganterin mereka Ke panti asuhan Betul juga sih Ma Dan yang terpenting rumah ini Sekarang sudah menjadi milik kita Wah udah pagi aja ternyata Hari ini Mio harus cari makanan dan susu buat Alisa Ini kan sudah waktunya sarapan Tata Mio sudah bangun Eh Alisa kamu udah bangun juga Tata Mio Alisa Cucu Cucu Yaudah kalau gitu Alisa ikut ke Mio Yuk kita cari susu sama-sama Kita juga cari makanan Loh bapak ini siapa ya Saya mau mencari Mio dan Alisa Oh saya ini omnya Mio Jadi sekarang anda tinggal disini Iya benar sekarang saya tinggal disini Bapak ini siapa ya Saya ini Pak Ryuji Tetangga depan rumah Tapi agak kesamping situ rumah saya Apa Mio dan Alisanya ada? Eh maaf pak Mulai sekarang Mio dan Alisa Tidak tinggal di rumah ini lagi Mereka tinggal sama neneknya di kampung Hah? Tinggal sama neneknya di kampung? Kok Mio gak pamitan ya sama saya? Wah iya maaf ya Mio tidak sempat pamit Soalnya kemarin itu dia buru-buru Baiklah kalau begitu saya permisi dulu Tadinya saya mau ajak Mio dan Alisa makan di rumah saya Tapi ternyata mereka sudah di rumah neneknya ya Ya sudah deh Alisa sebelum kita cari makanan Kita pipis dulu yuk Kak Mio juga mau mandi dulu Iya tata Mio Alisa juga udah kebayang pipis Alisa kamu tunggu disitu dulu ya Kak Mio dulu yang pipis Iya tata abis itu Alisa yang pipis Tata Mio Tata Mio Tata Mio Tata Mio Tata Mio Kak Mio aja Alisa gimana kamu udah selesai belum I-i-nya Tata Mio Tata Mio 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 Ihh kucing kamu lucu banget deh Gemesin Kalau Alisa lihat dia pasti suka Tata Mio Alisa sudah celecay Tata Mio Wah itu suara Alisa panggil-panggil aku Pus kamu tunggu disini dulu ya Iya Alisa Iya Alisa Kamio segera datang Sini-sini Kamio cebokin Iya tata Yang becih ya Cebokinnya Nah udah selesai Sekarang ayo kita mandi Yuhuu Asik banget ya Berendam di dalam bak Alisa cuka Alisa cuka Andi cebok Hamphup 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.